Hai everyone semuanya, aku mau ngomongin tentang Lesti Kejora dan Rizky Biller yang akhir-akhir ini viral banget karena tindakan prank mereka Sebenarnya kita-kita itu enggak ada masalah si Lesti Kejoran itu mau cerai mau dibanting lagi atau mau balikan atau mau cerai juga kita sih don't care banget enggak terlalu arahnya ke situ cuman yang bikin kita itu kesel dan menyebalkan itu udah bikin heboh dan kita kesel banget nya itu karena kita tahu itu mereka seolah-olah nge-prank lebih parah nge-pranknya daripada si Baim Wong gitu loh jadi seolah-olah kayak gimana ya Bener sih kayak tanggapan-tanggapan orang kan mereka udah dia udah berani nunjukin ke orang kalau dia itu berani ngelaporin suaminya yang melakukan KDRT ke dia tapi nggak nyangka aja ada berita-berita pas dia lihat suaminya itu pakai baju orange terus dia nangis kejer-kejer dia apa sih menjerit katanya lihat suaminya kayak gitu kalau memang kamu nggak mikirin resikonya seperti itu ngapain kamu laporin lo mau dibanting juga dicekek sampai leher apa sih tenggorokan lo itu bergeser juga kan kita mah kan nggak mungkin tahu kalau dia nggak up dia nggak ke kantor polisi ngomongnya ya kan tapi karena dia ke kantor polisi dia sampai ngelaporin gitu bikin sibuk pak polisinya terus dia nge-prank se-indonesia juga seakan-akan dari awal juga kan udah aku tebak dia apa sih pengalihan isu gitu kasusnya pak jeneral itu terus dia coba bayangin ada kasus yang mati ratusan orang di kan juruhan teralih gara-gara dia karena segila itu pensnya dia aku sih bukan pensnya dia sorry cuman sempat salut aja pas dia ngelaporin kasus KDRT nya itu loh teman-teman gitu maksudnya udah ça ngangnya mampu ya 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 kita ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke anyway teman-teman selamat pagi semuanya jadi video yang semalam nyambung hari ini ya guys karena semalam itu yang aku omongin tentang kasus KDRT Lestik Jorah dan kenapa aku speak up tentang ini aku pengen wanita-wanita di luar sana itu tahu bahwa jika kalian mengalami tindakan abusive atau KDRT for the first time ketika dia pertama kali melakukannya kalian harus 100% meninggalkan dia karena 1000% dia pasti akan melakukannya lagi walaupun dia sambil nangis-nangis minta maaf menuliskan perjanjian pernyataan sampai nangis-nangis darah itu total pasti akan diulang lagi pasti akan diulang lagi banyak banget story dari wanita-wanita yang mendapatkan atau mengalami perlakuan abusep atau KDRT itu pasti akan berulang ini pengalaman aku sendiri berdasarkan pengalaman aku sendiri ketika pertama kali dia melakukannya aku maafin karena mengingat banyak hal tentang hubungan itu dan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain tetapi ketika aku telah memaafkan dia memberikan maaf dan memberikan lagi kesempatan kedua ternyata itu tindakan yang salah banget guys itu tindakan yang salah banget kenapa? karena itulah awal aku hampir kehilangan nyawa jadi bagi kalian aku bilangin kalian perempuan-perempuan di luar sana secinta apapun kalian kepada pasangan secinta apapun yang dia katakan kepada kamu kalau udah bertindak kasar melakukan tindakan abusep atau KDRT menyakiti tubuh kamu itu bukan cinta tinggalkan kalau kamu tidak ingin berakhir di alam bakah di kuburan ngerti maksud aku? it's not good not good trust me jadi itu kenapa besti di masyarakat kita khususnya di Indonesia ada kalimat ah rumah tangga mas udah biasa itu memang udah biasa itu memang udah biasa kan rumah tangga itu bertengkar saling pukul saling banting itu mah udah hei aku mau bilangin itu bukan biasa tapi kebiasaan yang bakal berulang-ulang itu kenapa masyarakat kita di lingkungan masyarakat kita itu bilang sudah biasa karena itu pasti akan diulang lagi selamat menikmati